Intro Bersama puluhan aktivis gerakan masyarakat Jabar Hejo, anggota DPR RI asal Afraksi Demokrat Agung Bunisantoso ikut larut dalam penanaman pohon di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Ujung Burung Kota Bandung pada Minggu 17 Maret 2019. Kegiatan yang digelar ini merupakan salah satu usaha agar lahan yang mati bisa lebih produktif dan bermanfaat bagi warga Kota Bandung. Intro Kita selalu kita bekerja sama, kita bekerja sama. Kita memasukkan juga ide-ide pemerintah. Bisa masuk, kita ikut, beraudiens dengan yang punya kekuasaan. Sedikit-sedikit kita bisa masuk. Karena kalau kita dibiarkan saja kan kita tidak punya upaya, upaya seperti itu. Kita setiap ada kegiatan, ajukan. Kita beraudiens dengan bupati, dengan wali kota, bahkan dengan DPR RI seperti Pak Agung yang kita apresiasi. Sangat baik sekali kita, ada kontribusi buat kita gitu. Itu sangat bagus. Mudah-mudahan banyak Bapak Agung-Bapak Agung yang lainnya gitu. Ada kontribusi yang pasti lah gitu. Kita tuh sebetulnya disini kan lahan-lahan untuk yang sifatnya untuk lahan yang produktif ya. Karena ini aslinya lahan mati nih, punya Pemkot. Nah kita kerjasama dengan masyarakat disini, dengan perangkat pemerintahan dari mulai RT, RW, desa, sampai yang lainnya, kecamatan. Yuk kita apakan nih lahan mati seperti ini. Oh kita beraudian nih dengan masyarakat nih. Saya sebagai konsultan untuk yang punya kontribusi, kemudian bergabung dengan masyarakat. Nah kita inginnya apa nih masyarakat yang disini? Lahan mati ini diapakan? Oh ternyata mereka punya ide untuk lahan produktif, hutan produktif. Makanya yang ditanam sekarang buah-buahan. Ada rambutan, mungkin ada sirsak, ada jeruk, mangga. Mungkin nanti datang yang lainnya. Ini belum semua, ini belum semua baru sebagian. Nanti mungkin berlanjut, tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita juga disini kan di atas masih ada nih lahan yang kosong, berapa puluh hektare gitu. Kita bisa bantu juga. Nah ini untuk tahap awal saja, kontribusi untuk masyarakat disini. Barangkali disana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga. Dengan dosa-dosa, atau alam mulai hanggang, bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kegiatan ini adalah sebuah tempat yang bergoyang. Kegiatan ini adalah sebuah tempat yang bergoyang. Kegiatan ini adalah kegiatan yang menurut saya cukup positif. Saya bersama teman-teman dari Gemaja Barijo untuk menanam pohon disini. Banyak manfaat dengan menanam pohon. Yang pertama tentunya kebanyakan lingkungan. Yang kedua tentunya mencegah bencana. Yang ketiga ini kita memberikan warisan kepada anak, cucu, incu, kuyut, bau, dan terus kebawah. Sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Tentunya juga harus ada kepedulian dari masyarakat disini untuk juga tidak merusak. Kepedulian dari masyarakat untuk tetap melestarikan lingkungan disini. Nah ini untuk wilayah pergunungan. Tetapi sebaiknya kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan di wilayah perkotaan. Sekarang masyarakat atau pemerintah sekarang sudah sadar bahwa dengan banyaknya pohon itu tentunya juga pertama akan menambah jumlah oksigen yang ada di kota. Oksigennya banyak, rakyatnya sehat. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau untuk darah pergunungan ini selain menjaga bencana juga sebagai sumber-sumber air. Melestarikan sumber air. Dan juga memberikan manfaat lain yaitu kalau ini tanam buah-buahan ya tentunya kita bisa memanfaatkan buah-buahannya. Perlu rencana tata kota yang baik. Rencana tata ruang tata wilayah ini harus diterapkan. Jadi daerah-daerah untuk yang kawasan hijau ya jangan di alih fungsikan untuk menjadi bangunan apapun itu. Karena kita butuh. Kita butuh udara. Kita butuh hijauan. Kita butuh tanaman. Jadi pemerintah, pemerintah daerah khususnya yang mengeluarkan tata ruang tata wilayah ini, nah ini juga harus bisa menjaga konsistensi. Karena masa berlaku gubernur, bupati 5 tahun. Maksimal 10 tahun. Nah kami berharap ada kesenambungan dengan pengganti-penggantinya. Agar tata ruang tata wilayah ini terus dapat bisa dipertahankan.